Seiring dugaan kecurangan pemilu 2024, wacana hak angket DPR mencuat. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pilpres. Usuhan tersebut juga didukung capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pilpres 2024 terus menguat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranau meminta fraksi PDIP menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Anggota DPR fraksi PDIP yang juga wakil deputi kinetik teritorial TPN Adian Nabi Tepulu, menyatakan selain PDIP, partai-partai pengusun Ganjar Mahfud lainnya juga solid mengusut kecurangan pemilu. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Kita lihat saja di parlemen, kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran-kebenaran itu sendiri. Lu ingin melihat, membuktikan, mengetahui hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah kejadian setiap TPS kok melebih 300, ini kan anomali. Tanya dari Paslon 03, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai koalisi perubahan juga mendukung hak angket mengusut kecurangan pilpres. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak kuas pada kehidupan masyarakat. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Tim Butan Ayus, melaporkan.